Ini adalah salah satu ritual khusus yang pada zaman dahulu dilakukan ataupun diamalkan oleh seorang ulama ahli hikmah yaitu Sheikh Sholeh Abi Abdullah Ritual ini adalah ritual memanggil salah satu raja jin untuk dimintai bantuan Kisah dan tata cara ritualnya kami jelaskan lengkap di sini Mungkin belum pernah ada ya seorang youtuber yang menjelaskannya karena memang sebenarnya kisah ini cukup langka dan tidak banyak diceritakan secara publik Kami harus mengangkat kisah ini agar kita semua tahu dan paham bahwa jin itu ada dan bisa ditemui dengan tata cara ritual-ritual khusus dan hal itu banyak dilakukan oleh ulama-ulama ahli hikmah di zaman dahulu Mari kita mulai Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas Namanya itu adalah beliau Sheikh Sholeh Abi Abdullah bin Hussein bin Mansur Biografi beliau itu sangat sulit untuk ditemukan Jadi kami tidak menjelaskannya secara detail Pada suatu waktu Sheikh Sholeh ini sedang membutuhkan harta untuk keperluan dakwah Namun dana yang ada itu belumlah mencukupi pemirsa Sampai akhirnya Sheikh Sholeh ini mendapatkan sebuah ijazah ilmu rohaniah dari salah satu guru ilmu hikmah Ijazah ilmu ini adalah ilmu untuk berinteraksi dengan salah satu raja jin muslim Cara ritualnya yaitu adalah dengan mengamalkan salah satu surat di dalam Al-Quran yang dinamakan surat Al-Jin Kalau kita baca surat Al-Jin maka di dalam surat tersebut itu berisi penjelasan mengenai petunjuk bagi manusia dan para bangsa jin Surat Al-Jin ini menurut para hukama itu bukanlah sembarang surat pemirsa Melainkan salah satu surat yang memang mempunyai power mempunyai energi atau mempunyai asror untuk memanggil sosok raja jin muslim Setelah Sheikh Sholeh Abi Abdullah tersebut menerima ijazah keilmuan dari gurunya maka segeralah beliau melakukan ritual tersebut Ritualnya diawali dengan berpuasa tiga hari diawali pada hari tertentu Nah dalam ritual kuasa tiga hari tersebut harus berada di tempat yang sepi dari segala aktivitas manusia seperti goa, bukit, dan lain sebagainya Selama melakukan ritual kuasa tersebut Sheikh Sholeh itu tidak diperbolehkan makan makanan yang berasal dari makhluk yang bernyawab Contohnya daging, telur, susu, dan lain sebagainya Jadi hanya boleh makan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan saja Selama menjalankan kuasa tersebut Sheikh Sholeh juga diharuskan membaca surat Al-Jin dalam hidungan tertentu sambil membakar bubur ataupun membakar kemenyan Kemudian di malam yang terakhir Sheikh Sholeh ditemui oleh sosok Raja Jin dengan wujudnya itu pendek tapi badannya besar dan tangannya panjang lebih panjang dari tangan pada umumnya manusia Di belakang Raja Jin tersebut berdiri tiga Jin sebagai pengawalnya Lalu Raja Jin tersebut duduk di hadapan Sheikh Sholeh Abi Abdullah Setelah itu sosok Raja Jin tersebut mengucapkan salam dan dijawablah salam tersebut oleh Sheikh Sholeh itu dengan tegas dan jelas Kemudian Jin tersebut mengajukan pertanyaan kepada Sheikh Sholeh Pertanyaan tersebut itu berisi apa tujuan Sheikh Sholeh itu memanggilnya Lalu dengan tegas pertanyaan tersebut dijawabnya yaitu bahwa Sheikh Sholeh meminta bantuan sumbangat uang dinar emas seikhlasnya Selang beberapa saat ya Sang Raja Jin tersebut kemudian berpaling kepada ketiga pengawalnya sambil memberi isyarat-isyarat tertentu Kemudian Sang Raja Jin itu menyerahkan uang itu sebanyak 10 ribu dinar emas dan diterima oleh Sheikh Sholeh Kemudian setelah itu ada perbincangan khusus antara Sheikh Sholeh Abi Abdullah dengan Raja Jin itu Lalu setelah itu Sang Raja Jin pergi dari tempat ritual Sheikh Sholeh tersebut Kisah Sheikh Sholeh Abi Abdullah tersebut hanya satu saja dari sekian banyak ritual-ritual interaksi para guru, para Sheikh dengan makhluk dari golongan Jin Kita perlu tahu bahwa ulama-ulama hikmah memang punya tataran keimanan dan ketauhidan yang bukan sembarangan sehingga mereka itu mampu berhadapan, berinteraksi dengan para punggawa-punggawa dari golongan Jin Bagi ulama-ulama hikmah, hal-hal tersebut hanyalah hal biasa saja memirsa Namun bagi kita orang awam, peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa Perlu kita tahu bahwa Raja Jin itu mempunyai wibawa yang besar, mempunyai pengaruh yang besar di alam Jin Ibaratnya ya kalau di alam manusia, itu adalah sosok presiden dan para menteri-menterinya Sebenarnya kami punya tata cara lengkapnya untuk mendatangkan Raja Jin seperti yang dilakukan oleh Sheikh Sholeh Abi Abdullah tersebut Namun tidak kami publikasikan secara umum, karena apa? Karena cukup berbahaya bagi orang-orang awam, apalagi yang masih awam sekali dalam soal ilmu Taufid dan ilmu Tasawuf Perlu diketahui bahwa Raja Jin Muslim itu bukan seperti jin pada umumnya Kedatangannya itu sangat menakutkan, menggetarkan hati orang yang mengundangnya Namun itu sebenarnya hanya sebagai ujian ataupun godaan keimanan dan ketauhidan seseorang saja pemirsa Bagi yang masih awam, biasanya setelah kedatangan Raja Jin tersebut Akan kaku badannya, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara apa-apa Itu disebabkan ya karena wibawa Raja Jin tersebut sangatlah besar sekali Ilmu dan kisah tersebut kita jadikan sebagai tambahan pelajaran Ataupun wawasan kita saja dalam hal spiritualitas Karena kalau kita mengamalkannya dan ikut-ikutan ya seperti yang Sheikh Soleh lakukan Tentu segala ilmu dan amal kita belumlah mumpuni Kita itu masih sering melakukan perbuatan dosa Mungkin antara pahala dan dosa kalau ditimbang itu lebih banyak dosanya pemirsa Setiap hari kita gibah, kita mengguncing orang lain dan lain sebagainya Dikir kita itu juga sangat kurang sekali Bahkan malah tidak berdikir sama sekali Padahal syarat utama kekuatan taubid dan iman kita itu ada pada dikir tersebut Minimal ya kita setiap hari harus melakukan dikir sir itu sebanyak 7.000 kali Itu hitungan minimal ya, kalau bisa lebih dari 7.000 kali Belum lagi sholawatnya itu harus minimal 500-1000 kali Kita tidak sepadan dengan beliau Sheikh Soleh Abi Abdullah Yang mana beliau itu rajin sekali berdikir kepada Allah Tidak lepas dari yang namanya rikir sir, rikir jahar dan lain sebagainya Maka janganlah kita melakukan ritual seperti itu Salah-salah ya nanti kita malah jadi musyrik dan menjadi budak raja jim tersebut Mungkin cukup itu dulu ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya Jangan lupa untuk selalu menyimak video-video di channel Spiritual 21 ini Untuk menambah wawasan kita semua di dunia spiritual Saya Patinul Alam untuk diri, akan selalu ada misteri di dunia ini Subhanallahumma wabiham tiga Asyidu'ala ila ila antas taubid bawatubilai Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Subhanallahirrahmanirrahmanirrahim